Window UTS. Jadi ini menjelang UTS. Dan saya ingin merubah cara UTSnya, saya mau kembalikan lagi ke jaman dulu. Tapi dengan cara yang lebih manusiawi saja, sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Ini kuliah untuk refreshing tentang geologi. Jadi lewat daring saja, Google Fonts, kemudian multiple choice, 10 soal, saya yakin Anda bisa. Tidak ada soal jebakan. Kemudian hasilnya akan bisa langsung Anda terima, begitu selesai ujian. Angkanya, berapa persen Anda betul, itu mencerminkan nilai. Kemudian yang terakhir adalah, saya ingin setiap jawaban, itu nanti ada feedbacknya. Nah itu yang saya ingin merubah dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang dulu kan hanya ngasih ujian, kalau dosen yang lain juga hanya ngasih ujian, kemudian salah. Betulnya tidak pernah ada penjelasan. Dan saya coba di sini, saya kasih penjelasan. Setidaknya Anda bisa paham. Kenapa saya keliru? Mungkin tidak menjawab semuanya. Ada pertanyaan Anda mungkin yang tidak terjawab dengan penjelasan itu. Silahkan Anda bertanya lagi ke saya. Tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya oke, tidak perlu nanya lagi. Ini untuk membatasi saja pertanyaan yang tidak perlu. Baik. Jadi, materi midtest sendiri itu saya sudah taruh di materi ujian tengah semester. Ini terlihat ya? Ininya ya? Apa namanya? Layar terlihat ya? Terlihat Pak. Ini geologi. Terima kasih. Ini geologi Bandung Desin. Kemudian ada ujian tengah semester. Nah kalau ini di klik. Sekarang coba kita view mode ya. Ini saya save dulu. Kita view mode dulu. Ini saya membayangkan jadi Anda setelah masuk, view mode. Anda klik ujian tengah semester. Nah nanti di sini akan muncul kotak-kotak ya per materi ini, kotak-kotak ini. Nah materi UTS itu kurang lebih mutar-mutar di sini. Dan Anda ketika mengerjakan materi juga tidak, saya tidak akan membatasi dan saya tidak bisa meriksa juga kan sebenarnya. Anda mau buka ini juga silahkan. Tidak masalah. Buka edunek silahkan. Yang penting, jangan nyontek sama temannya. Nah itu saja Pak. Syarat dari saya adalah, saya percaya dengan Anda tapi syarat dari saya, Boleh tidak? Bolehkah saya minta satu hal saja? Jangan Anda nyontek. Ada pun Anda googling di mana segala macam, silahkan. Toh ini multiple choice soalnya. Jadi tidak akan terlalu ada panjang jawabannya pendek-pendek saja. Tinggal Anda pilih begitu ya. Tapi tolong jangan nyontek. Itu saja yang saya minta. Dan saya sudah percaya dengan Anda. Anda juga sudah besar. Kalaupun Anda nyontek juga saya tidak tahu. Ya Anda sendiri yang nanti memikirkan posisi Anda di tengah teman-teman Anda yang tidak nyontek itu bagaimana? Ya tanggung jawabannya bukan ke saya, tapi ke atas. Kalau Anda percaya ada yang menciptakan ya silahkan. Dan kalaupun Anda tidak percaya ada Tuhan pun tidak ada masalah. Lihat teman Anda juga gitu ya. Lihat teman Anda juga. Bagaimana kalau teman Anda lihat Anda nyontek padahal yang lain enggak. Itu kurang lebih. Nah sekarang saya coba mengulang. Apa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi penjelasan ini sekali lagi akan berkaitan langsung dengan UTS. Berkaitan langsung dengan UTS. Nah saya ingin menjelaskan saja. Tapi nanti diselingi dengan gambarnya. Nah jadi yang pertama itu ini. Jadi cekungan geologi. Saya tahu Anda, ini saya asumsikan Anda membaca itu ya. Membaca, bisa membuka edunext. Asumsi saya itu. Anda membuka edunext. Jadi saya bisa stop share yang ini. Karena saya akan sharing yang dari device satu lagi. Untuk bisa menggambar. Bentar saya. Saya akan menggambarkan apa yang saya tulis di edunext itu. Ini saya share screen. Bentar ya. Teamsnya mana tadi? Teams di iPad. Teams di iPad. Share screen. Share screen. Start broadcast. Sudah lihat slide saya? Ini saya gambar sesuatu dua hari yang lalu. Karena keidean saya melihat ada pengumuman Nobel Fisika ya. Jadi ini Nobel Fisika. Yang ini. Yang ini Nobel Fisika. Terus saya bikin kecandaan gitu. Yang ini Nobel non-fisik gitu. Yang ini Fisika. Nah kalau lagi banyak pikiran menggambar itu menenangkan. Oke saya gambar satu lagi. Nah ini live dari gambar-gambar saya. Tidak semuanya di sini. Di tempat lain juga banyak. Ini saya tutup dulu. Oke. Jadi. Yang disebut cekungan geologi. Ini kan yang Anda percaya cekungan itu kan seperti mangkok ya. Seperti mangkok. Begitu ya. Jadi ini ada yang lebih rendah. Dan ini ada yang lebih tinggi. Ya. Nah saya coba buka ini. Oke. Nah. Cuma nanti pada prakteknya. Di geologi itu. Tidak semua cekungan bentuknya seperti ini. Bisa saja di permukaan itu flat. Di permukaan itu flat. Tapi di bawah permukaan. Di batuannya. Di ranah batuan. Itu ada cekungan seperti ini. Nah. Ini biasa nih. Kalau anak-anak TM nih. Anak minyak nih. Seperti ini. Kemudian nanti ditambah lagi dengan adanya. Mungkin sesar. Begitu di sini. Nah. Ini tuh cekungan. Segini nih cekungan. Ya. Jadi. Yang disebut tinggian di sini. Bukan. Bukan seperti ini. Ya. Bukan seperti ini. Tapi. Tinggian di sini tuh seperti ini. Tinggian. Relatif terhadap sedimen yang ini. Gitu kurang lebih. Ya. Nah. Saya ingin. Anda saya tarik dulu keberakan. Karena kemarin-kemarin kita bicara. Das yang seperti ini. Ya. Cekungan yang seperti mangkok gitu. Ya. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Yang di permukaan. Ya. Bentang alam. Jadi di sini tinggi. Di sini tinggi. Di sini rendah. Gitu kan ya. Nah. Di antara yang tinggi-tinggi ini. Bisa saja nanti berputar. Begitu ya. Nah. Ini saya kasih kesan tiga dimensi dulu. Ini saya kasih kesan tiga dimensi dulu. Ya. Mudah-mudahan terlihat tiga dimensinya. Nongol-nongol begitu ya. Nah. Jadi. Di sini cekungannya. Ini daerah. Ini adalah batas cekungan. Atau kalau di dalam bahasa permukaannya. Cekungan di permukaannya itu daerah aliran sungai. Kenapa daerah aliran sungai Pak Irwin? Karena di sini kemungkinan ada sungai-sungai. Ini anak sungai. Anak sungai. Anak sungai. Eh kebalik. Sungai. Anak sungai. Ini juga anak sungai kesana. Anak sungai. Nah. Mungkin nanti bisa. Nah. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Kemudian muncul menjadi satu sungai yang lebih lebar di sini. Yang satu saat. Dia meandering begini. Nanti saya jelaskan kenapa meandering ya. Bukan hari ini. Nah. Kemudian di sini laut. Nah. Gitu kurang lebih. Nah. Ini adalah das. Nah. Saya ingin narik sedikit ke belakang. Ketika. Cekungan itu juga hanya. Bukan hanya ada di permukaan. Tapi juga ada di bawah permukaan. Gitu ya. Nah. Jadi. Cekungan itu bisa seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini. Batas cekungan bagian bawahnya ini. Ini adalah basement namanya. Basement itu apa? Ya. Bagian dasar dari cekungan. Ya. Kalau di orang geologi yang belajar minyak. Orang TM. Orang. Anda yang dari TG. Ya. Kalau Anda mempelajari seismik. Pasti Anda pernah dengar. Ada bentuk-bentuk seperti ini pasti. Ya. Pasti ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini adalah cekungannya. Ya. Kemudian. Ini adalah. Sedimen yang mengisi cekungan. Ya. Kemudian. Yang ini adalah. Basement ini adalah. Batuan. Yang sifatnya berbeda dengan sedimen yang ini. Yang batuan itu kemudian. Sedemikian keras. Dan sedemikian tua. Yang kemudian dipercaya menjadi basement. Jadi batas bawahnya itu basement. Kemudian basement itu membentuk. Morfologi. Tua. Morfologi purba. Ada yang bagian yang tinggi. Ada bagian yang rendah. Membentuk cekungan. Nah. Kemudian ada ini. Ini adalah batas sesar. Nah. Kalau di cekungan geologi. Yang disebut batas cekungan itu. Bukan. Bukan hanya. Seandainya basement ini. Begini. Gitu ya. Naik lagi. Gitu ya. Tapi juga bisa batasnya itu ini. Bisa dipahami ya. Jadi batas cekungan itu. Bukan hanya. Morfologi purba. Yang dibentuk oleh basement. Tinggi dan tinggi. Ya. Si cekungan ada di tengah. Bukan hanya itu. Tapi juga bisa dibatasi oleh sesar. Nah sesar ini kemudian. Disebut. Cekungan struktur. Cekungan struktur. Jadi nanti di ujian juga ada tuh. Cekungan struktur. Gitu ya. Ada terminologi itu. Itu yang seperti apa. Tentunya. Tidak sulit sama sekali. Jadi Anda mungkin. Nebak aja bisa. Gitu ya. Tapi intinya. Ada terminologi cekungan struktur. Ya. Jadi kembali ke. Ke edunex. Saya bacakan dulu. Jadi. Cekungan geologi tadi adalah. Daerah yang lebih rendah. Dibatasi daerah yang lebih tinggi. Dan. Atau dibatasi oleh struktur geologi. Tadi sesar. Ya. Nah. Kok depresi. Atau daerah yang lebih rendah itu. Bisa terbentuk. Ya. Karena ada dua proses. Ya. Jadi prosesnya itu apa. Yang pertama itu endogen. Nah. Endogen ini pasti Anda sudah pernah dengar sejak SMP kan. Mestinya. Ya. Endogen itu adalah proses di bumi yang sifatnya membentuk. Ya. Ada dorongan dari bawah. Membentuk tinggian. Karena ada gunung api ya. Dari bawah didorong. Karena ada mahma keluar. Aktivitas vulkanisme menjadi gunung api. Kemudian. Peristiwa endogen juga. Apa namanya. Konveksi magma. Eh. Mantel. Konveksi mantel. Yang mengakibatkan lempeng di kulit bumi ya. Itu saling bertabrakan. Kemudian bertabrakan itu terjadi kolisi atau tabrakan. Yang kemudian jadi tinggi seperti Himalaya. Ya. Itu endogen. Semua yang ada dari dalam. Ya. Tapi ada juga exogen yang dari luar. Ya. Yang dari luar itu proses misalnya erosi, pelapukan. Itu dari luar. Kemudian ada sedimentasi. Kembali ke gambar yang ada di layar. Jangan dikira. Jangan dikira. Sedimen yang ini. Sedimen yang saya lingkari itu. Itu dari dulu. Bentuknya adalah sudah membatu. Ya. Ini kita bicara sesuatu yang sudah ada di bawah tanah cukup lama. Walaupun antara bagian yang sebagai pengisi ini. Dengan bagian yang sebagai basement ini. Pasti beda umur dan beda kekerasannya. Beda sifat fisiknya. Tapi dua-duanya ini batu. Relatif keras dibanding tanah yang Anda injek. Gitu ya. Nah. Jangan dikira batuan ini. Dari dulu juga sudah keras gitu. Gak mungkin. Orang geologi itu percaya bahwa batu ini sekeras apapun. Tadinya berasal dari tanah seperti yang Anda injek itu. Yang sehari-hari kita injek. Jadi si tanah pelapukan. Ya. Itu terjadi karena proses pelapukan. Dari batu yang keras. Kemudian ada pelapukan. Di bagian permukaannya. Kemudian ada erosi. Hujan yang ada erosi. Kemudian terbawa oleh air. Mengikuti das yang ini. Terbawa oleh air gas. Kemudian dia diendapkan. Disedimentasikan. Gitu ya. Di suatu daerah. Yang memungkinkan terjadi endapan. Sekarang kalau saya tanya. Vito aja yang paling terkenal hari ini. Vito bisa on mic sebentar? Bisa Pak. Oke. Vito. Ini masalah logika Vito ya. Anda gak perlu harus sudah lulus geologi. Oke. Tadi kan saya bilang ada pelapukan. Kemudian ada hujan. Hujan itu mentransport. Membawa hasil pelapukan itu. Terjadi erosi. Terkikis. Kemudian oleh sungai. Endapan batuan. Butiran-butiran pasir. Lempung, kerikil. Terbawa. Kemudian sampai di suatu tempat. Terjadi sedimentasi. Mulai terjadi bentuk-bentuk. Seperti yang seperti ini. Pertanyaan saya. Kira-kira. Proses sedimentasi yang seperti ini. Ketika masih berjalan tentunya ya. Kalau ini kan masih sudah jadi batu. Ketika proses sedimentasi masih berjalan. Dia terjadi di daerah aliran sungai yang kencang. Atau di daerah aliran sungai yang tenang. Tenang. Yang tenang. Logic. Kalau aliran airnya dimanapun. Yang bisa sungai. Bisa laut. Bisa macam-macam. Kalau dia masih kencang. Ya butiran apapun itu yang terbawa. Ya akan terus aja terombang ambing. Kanan kiri. Kanan kiri. Dia nggak pernah bisa turun ke bawah. Yang nanya sedimentasi harus memungkinkan apapun yang ada di dalam air itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Betul. Ya. Itu saya umpamakan misalnya kalau Anda barangkali di rumahnya. Entah yang di Bandung atau di Jakarta atau di tempat lain ya. Itu seringkali mau mandi. Nyalakan air di bak mandi ya. Bukan pakai shower ya. Bak mandi. Tadinya airnya bersih. Terus tiba-tiba di bagian bawah. Setelah sekian lama diisi. Di bagian bawah dari bak mandi itu muncul sedimen warna coklat. Ada yang pernah begitu? Pernah. Jadi itu adalah analogi dari proses sedimentasi. Jadi aliran air dimanapun itu harus sedemikian tenang yang memungkinkan butiran-butiran yang terbawa air itu turun ke bawah. Kemudian dia membentuk satu lapisan. Begitu terus sampai akhirnya menjadi sekian tebal dan kemudian mengalami proses pembatuan. Nah di dalam gas seperti ini. Proses pengendapan yang tadi Vito bilang di arus yang tenang itu biasanya ada di daerah sini. Sudah mendekati ke laut. Vito lagi nih. Hulu atau hilir Vito? Hilir apa? Hilir. Ya kan? Di dekat laut. Namanya hilir. Itu kenapa kok sungai itu biasanya kalau yang di dekat laut itu dia sudah meandering. Di dataran rendah dekat laut dia sudah berbolak-belok begini meandering ya. Anda coba lihat di Google Maps. Dimanapun itu terjadi. Ya karena dia sudah flat. Daerahnya itu flat. Aliran air tanah. Aliran tanah. Air sungai itu tidak bisa diatur oleh gradiennya. Gradien kemiringan itu kan kalau miringnya sekian jelas. Airnya mengalir dari sini ke sini gitu ya. Tapi kalau dia sudah gradiennya kecil sekali. Hampir nol. Maka aliran sungai ini akan dikendalikan bukan oleh morfologi. Tapi dikendalikan oleh energi air yang ada di hulu. Ketika suplai di hulu kenceng. Musim hujan. Ya air sungai itu inginya lurus. Jarak terpendek. Tapi begitu dia berkurang di musim kemarau. Maka air itu bisa mulai miring-miring gitu ya. Bola-belok seenaknya gitu. Ya itu kenapa terjadi meandering. Nah disinilah terjadi pengendapan. Ya. Nah pengendapan itu setelah jutaan tahun jadilah ini. Jadilah yang ini. Nah kemudian karena posisi dari cekungan itu tenang. Sekian juta tahun. Maka endapan itu makin tebal atau tipis. Logika sederhana. Kondisinya tenang terus jutaan tahun. Kira-kira endapannya itu tipis-tipis. Atau tebal-tebal. Tebal-tebal ya Pak. Kemungkinan tebal-tebal. Pertanyaan saya gini Vito. Anda sebelum ngobrol ini. Anda sudah dapat briefing belum dari saya? Belum Pak. Belum ya. Dan Anda anak TG bukan anak GL ya. Jadi ketika kondisi di suatu daerah di satu titik di bumi itu tenang jutaan tahun. Maka memungkinkan sedimen itu makin tebal. Sampai jadi batu pun dia tebal-tebal. Gitu ya. Nah jadi di ujian. Nanti ada juga tuh. Di daerah mana endapannya itu kok. Cekungan itu terbentuk karena beban sedimen. Gitu ya. Nah nanti di penjelasan berikutnya Anda akan melihat atau membaca di jalur mana dalam suatu setting tektonik ya. Anda pasti tahu tektonik lempeng ya. Orang geologi sangat percaya tektonik lempeng sekarang. Di bagian mana yang disebut di bagian tektonik lempeng itu yang situasinya itu cenderung tenang lama. Dan disitulah sedimennya menjadi tebal-tebal. Maka cekungannya itu menjadi terbentuk lebih dalam karena ada beban sedimen yang tebal-tebal tadi. Masuk akal ya. Sampai di sini ya Vito. Betul. Ya oke. Nah sekarang. Sekarang ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau ada daerah yang tenang. Yang namanya ada di penjelasan itu Anda bisa baca sendiri. Maka ada daerah yang tidak tenang. Di tektonik lempeng itu. Nah sepanjang pengetahuan Anda tentang geologi dan tektonik lempeng. Anda baca berita terjadi gempa di suatu tempat. Karena ada apalah di situ. Itu sering disebutkan. Daerah apa yang seperti itu namanya? Gitu. Ini berhubungan sama apa Pak? Deduksi-induksi gitu atau apa ya Pak? Apa-apa tadi Anda bilang? Deduksi bukan atau subduksi apa ya? Subduksi. Anda tadi bilang itu kan subduksi. Memang itu jawaban yang betul. Dan kenapa? Karena itu memang yang paling terkenal. Nama daerah atau nama satu zona di tektonik lempeng yang paling terkenal di kalangan orang non-geologi adalah daerah subduksi. Kenapa? Karena itu paling sering disebut ketika ada bencana gempa bumi dan ada bencana gunung meletus. Jadi semua titik-titik gempa atau hiposenter yang ada di bawah permukaan. Titik gempa. Dan titik-titik gunung api. Di Indonesia mayoritas berhubungan dengan zona subduksi. Nah pertanyaan saya zona subduksi itu daerah yang tenang atau daerah yang penuh? Kekacauan. Kekacauan Pak? Kekacauan. Karena dia bergerak terus. Bergerak terus. Dan gerakannya itu cenderung banyak yang lateral begini. Horizontal ya lateral. Sama juga halnya dengan Himalaya. Himalaya itu seperti tenang-tenang saja. Tapi Anda ingat nggak di tahun berapa ya? Terjadi apa namanya gempa bumi di Nepal. Anda ingat tahun 2015 tahun 2015 itu pernah ada gempa besar di Nepal. Gempa besar itu kenapa? Ya karena di daerah Nepal yang ada Himalaya itu. Itu sebenarnya bukan daerah tenang juga. Seolah-olah tenang ada gunung, ada salju, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya zona tidak tenang. Karena lempeng India itu menabrak lempeng Asia. Nabrak begini. Betul-betul nabrak. Kalau subduksi kan lempeng apa namanya? Australia dia menyusup menyusup di bawah lempeng Asia. Salah satunya beberapa lempeng kecil yang ada Indonesia. Jadi begini. Itu namanya subduksi. Jadi dia nyelip ke bawah. Tapi Himalaya betul-betul dia nabrak. Nabrak dan nggak ada yang ngalah maka dia naik. Jadi sebenarnya situasinya sama dengan subduksi. Cuman dia tidak menghasilkan gunung api. Itu aja. Himalaya mau setinggi apapun tidak akan meletus. Kenapa? Karena itu bukan gunung api. Nah itu adalah daerah yang kacau. Nah di daerah yang kacau kemungkinan terjadi cekungan-cekungan yang seperti ini yang berumur tua atau purba itu sangat kecil. Kenapa? Karena dia belum sempat terjadi pengendapan yang bagus sudah kena gempa. Belum sempat terjadi pengendapan yang bagus sudah ada gunung api meletus. Gitu ya. Paham ya? Nah saya ingin mencoba menghubungkan penjelasan-penjelasan geologi yang terfragmentasi di beberapa kuliah. Gitu ya. Mudah-mudahan tujuan saya tercapai. Mudah-mudahan. Nah itu yang terjadi di di bumi ini ya. Terkait dengan cekungan. Jadi ada proses exogen ada proses endogen. Exogen yang erosi salah satunya yang endogen salah satunya adalah proses teknologi lembeng itu. Itu terkait dengan cekungan geologi. Nah cekungan struktur apa? Ya tadi sebuah cekungan yang salah satu atau dua-dua batasnya itu adalah sesar. Tadi sudah saya gambarkan di gambar itu ya. Jadi ada batas satu sesar. Tapi batas itu bisa dua sesar. Kanan dan kiri itu dibatasi oleh sesar itu bisa. Dan itu namanya cekungan struktur. Gitu ya. Nah kemudian daerah yang relatif tenang. Kalau Anda baca di penjelasan saya itu ada yang namanya pasif margin. Yang namanya juga pasif, tenang. Kenapa? Karena daerah yang kacau itu nama lainnya adalah aktif margin. Jadi orang geologi itu gak terlalu ruwet kalau membuat taksonomi. Ada yang pasif berarti ada yang aktif. Nah yang aktif itu tadi yang subduksi, yang kolisi, yang strike slip begini. Itu daerah yang aktif. Yang pasif tidak ada proses itu. Nah disitulah terjadi pengendapan. Nah kemudian cekungan juga cekungan geologi juga bisa disebabkan kalau ada bagian dari lempeng dalam tektonik lempeng itu yang seperti ini. Dia saling memisah. Contoh samudera atlantik. Kalau Anda ingat di atlantik itu samudera atlantik di bagian tengahnya. Ini samudera ya. Ini batas barat, batas timur, itu kan benua. Satu benua Amerika, satu benua Afrika gitu kalau tidak salah. Nah di tengahnya itu ada mid saya tulis saja ya. Mid Oceanic Ridge. Anda google sendiri coba ya. Namanya MOR atau Mid Oceanic Ridge. Nah Mid Oceanic Ridge itu adanya di sini. Dan dia panjang karena membentuk garis kan. Kalau kita bicara atlantik ya. Jadi Mid Atlantic Ridge itu kan punggungan atau pematang. Sesuatu yang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Nah dia lebih tinggi. Kenapa? Karena ada proses di situ yang sebenarnya vulkanisme juga di situ. Jadi di sini panas. Panas di sini panas. Tempat ada magma keluar kemudian mendorong lempeng yang ada di kanan dan kirinya itu menjauh. Jadi magma muda magma baru. Begitu terus. Keluar lagi dorong lagi. Keluar lagi dorong lagi. Keluar lagi dorong lagi. Nah di bagian kanan dan kirinya yang berhubungan dengan lempeng benua ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di bagian tengah samudera itu ada sesuatu yang baru keluar kemudian dia mendorong. Keluar mendorong. Nah bagian yang didorong kan akan bergerak menjauh ya. Klek 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 di suatu tempat ada lempeng benua kalau dia menjauh terus dan tidak ada yang nyetop kan bumi akan melebar terus ya. Mekar. Volumenya akan nambah terus. Nah tapi kan volume bumi tidak pernah nambah. Nah kenapa? Karena di sisi yang kanan terjadi subduksi. Jadi sesuatu yang baru tadi kedorong. Di satu tempat dia turun lagi. Leleh lagi. Demikian pula di bagian yang sebelah kiri. dia begitu nabrak dia nyusup ke bawah. Leleh lagi. Muter terus. Nah di bagian yang menjauh ini ini proses namanya rifting. Nah di proses rifting ini terjadi seperti ini. Ya. Nah jadi di bagian tengah itu yang menjauh. Di bagian tengahnya itu menjadi daerah yang paling lemah. Karena ya wajar dong kalau ada sesuatu ditarik maka di bagian tengahnya kan makin tipis suatu saat dia akan putus. Nah tapi batuan di sini kan tidak mungkin putus. Kenapa tidak mungkin putus? Karena selalu ada materi baru mengisi. Nah lewat mana materi baru itu mengisi? Ya lewat sela-sela ini. Nah gitu. Dia dorong ke sana dorong ke sana. Nah garis-garis ini kenapa bisa turun? Karena di situ ada sesar ini. Karena dia begini maka ambles ketarik lagi ambles lagi ketarik lagi ambles lagi begitu. Nah daerah yang ambles-ambles ini suatu saat juga bisa membentuk cekungan. Cekungannya nanti bisa membentuk seperti ini. Ya ini batasnya ya. Nanti sedimennya itu akan begini. Nah jadi batasnya seperti ini. Ini adalah cekungan juga. Nah pasif margin itu cekungannya seperti ini bisa jadi. Dan cekungan itu bisa makin dalam karena ada pembebanan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa nyambung. Nah sekarang dari situ mudah-mudahan Anda bisa menghubungkan dengan penjelasan cekungan yang ada di permukaan. Ya. Jadi cekungan ada di permukaan dan cekungan ada di bawah permukaan. gitu ya. Sama-sama punya konsep ada sesuatu yang cekung ada sesuatu yang membatasi. Sama-sama begitu. Hanya bedanya kalau yang di bawah permukaan yang membatasi itu tidak harus sesuatu yang tinggi. Tapi juga batasnya bisa berubah sesat. Gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu yang yang saya coba sampaikan hari ini. Ya. Tujuannya satu. Ini udah. Tujuannya satu adalah saya ingin ini menjadi refreshing untuk UTS. Jadi apa yang saya jelaskan dan yang saya tulis di edunex itu berkaitan langsung dengan UTS. jadi Anda harus baca. Anda harus masuk ke edunex. Ya. Itu satu. Yang kedua mudah-mudahan apa yang saya jelaskan barusan itu dapat menghubungkan internally di kuliah ini bisa menghubungkan antara cekungan yang ada di permukaan yang DAS tadi dengan cekungan geologi yang ada di bawah permukaan. Saya ingin Anda bisa menggambarkan kesamaannya. Kesamaan dari dua jenis cekungan ini prinsipnya sama tapi yang membatasi bisa beda. Ya. Kenapa? Karena nanti bagian tambang Anda juga akan punya cekungan. Yang di dalamnya ada ini apa namanya ada urat-urat kuarsa misalnya. Urat-urat emas. Urat-urat yang mengandung kalkopirit ya besi. Nah itu kan cekungan juga. Apalagi yang anak minyak. Nah anak TG mirip dengan geologi. Menggambarkan dimensi geometri dari cekungan itu. Ya kayak Vito ini menggambarkan dimensi cekungan. Ya. Dan geometrinya. Batasnya apa. Ya. Anda seperti geologi. Cuman bedanya kalau geologi lihat batunya. Kalau anak TG lihat angkanya. Yang kemudian membentuk profil. Gitu ya. Nah. Itu yang nomor dua. Bisa menjadi benang merah. Nah yang ketiga. Externally saya ingin Anda mau yang geologi TGTM tambang itu dapat menghubungkan benang merah antara berbagai informasi yang mungkin Anda dengar dari satu kuliah dan kuliah yang lain. Ya. Mudah-mudahan bisa nyambung di sini. Diwakili oleh geologi cekungan Bandung ini. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tolong dibaca karena itu berkaitan langsung dengan UTS. UTS-nya nanti tergantung jadwal. Tolong ada yang memberitahu saya kapan. Nanti akan saya kasih link Google Form. Anda bisa mengisi dari mana saja terserah. Deadline bisa kita atur. Tapi mengisi bisa dari mana saja. Anda boleh open book segala macam koprol silahkan. Yang penting satu Anda tidak saling nanya. Karena ini sudah banyak kelonggaran. Kurang lebih seperti itu dan mudah-mudahan bisa menyenangkan saja. Nah setelah ini materinya akan balik lagi ke kota Bandung khususnya. Dan beberapa hal menarik yang saya bisa temukan yang mungkin bisa menarik Anda juga. demikian kurang lebih penjelasan saya. Ada pertanyaan? Izin bertanyaan, Pak? Ya. Saya masih belum paham terkait cekungan struktur yang disebabkan alias sesar tadi. Apa yang tidak paham? Karena dibatasi alias sesar itu bagaimana seperti saya sampaikan bawah. Oke, Anda bisa on mic lagi sebentar? Ya. Oke. Waktu beberapa minggu kemarin kan kita bicara gas daerah aliran sungai. Ya. Ratas dari gas itu apa? Saya tanya Anda. Ratas dari gas itu apa? Mbak. Anda mendengarkan penjelasan saya tadi yang pakai gambar? Batas itu kan di bagian apa ya? Di tepi-tepinya gitu. Oke. Saya ulang lagi ya. Wah ini bingung saya kalau sudah saya gambar langsung masih belum menangkap ya balik lagi ke slide aja gitu ya. Jaringan dicerepon gak susah Pak. Hah? Jaringan dicerepon agak susah agak ngelak-ngelak tadi digambar. Oke, ngelak-ngelak. Ya, itu satu kondisi. Pertanyaan saya sekarang begini kan Anda bisa googling di luar waktu. Iya, Pak. Oke. pertanyaan saya sekarang yang namanya daerah aliran sungai itu rendah atau tinggi? Rendah, Pak. Apa? Dari kan dari tinggi ke rendah gitu. Ya, daerah yang tinggi atau yang rendahnya? Di rendah, Pak. Daerah yang rendah. Buktinya rendah apa? Ya, karena di situ ada sungai. Betul? Betul, Pak. Betul. Pertanyaan saya. Das itu ada batasnya atau tidak? Arusnya langsung ke laut gitu, Pak. Hah? Tidak ada batas. Oke. Gimana saya menjelaskannya ya? Agak bingung saya ini konsepnya karena Anda sama sekali blank gitu. Oke, saya share screen lagi ya. sekarang saya buka Google Maps. Oke. Ini aja lah sekarang. Anda tahu yang warna biru ini apa? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. yang warna biru ini apa? Aliran sungai, Pak. Sudah sini tadi. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang. Kalau bentuknya melingkar seperti ini ya, ada badan air warna biru bentuknya melingkar ini kira-kira apa? Anda asli mana sih, Pak? Saya asli dari Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat. Anda tahu Singkarak? Singkarak tahu. Pernah ya? Singkarak itu apa? Jalan tol, sungai, atau danau? Danau. Danau. Kalau Anda ke Singkarak, Anda berhenti di mana? Seringnya berhenti di daerah yang tinggi atau berhenti di tepi danau-nya? Daerah yang tinggi, Pak. Daerah yang tinggi. Maka Anda melihat danau-nya itu ada di atas Anda atau ada di bawah Anda? Di bawah. Di bawah. Oke. Nah, artinya apa? Kalau Anda jalan kaki menyusuri jalan yang melingkari Singkarak. Ini saya cari ajalah Singkaraknya. Nah, ini. Oke. Anda biasa ke Singkarak di titik yang mana, nih? Oke. Pokoknya dari... Ini, Naya. Anda harus mulai sensitif, Naya. Biasanya dari tanah datar, dari arah tanah datar. Arah tanah datar itu kalau dari danau ini dari arah utara, dari arah timur, barat, atau selatan. Oke, pertanyaannya saya rubah, nih, Alvin. Kalau Anda naik mobil, entah nyupir atau disupirin, ketika Anda jalan dari arah tanah datar menuju Singkarak, danau-nya itu ada di depan atau di kiri atau di kanan? Di kanan, lho. Di kanan. maka kemungkinan Anda datang dari selatan. Iya. Lho, kok iya? Gimana? Ya, soalnya kalau... Tanah datar ya, W. Sumatera. Belum sampai ke sana saja, Pak. Ini, tanah datar. Gimana tanah datar, Bikus? Bentar. Tanah datar. Ini sudah ada, ini, ya, benar. Tanah datar, W. Sumatera. Di mana, ya? Tanah datar. Dari arah itu, Pak, Batu Sangkar. Batu Sangkar terus. Batu Sangkar, ya? Batu Sangkar itu detiknya di mana, di sini? Batu Sangkar, coba. Saya nggak bisa lihat dengan Batu Sangkar. Jadi panjang ini, kan? Oke, dari Batu Sangkar. Anda dari utara, Pak, sebenarnya. Timur laut, ya. Ini timur laut. Ingat-ingat ini. Kalau ini, Singkarak. Ini tuh timur laut. Ini kan utara ke sana, betul? Ya. Utara. Timur. Timur laut, Pak. Ini Batu Sangkar. Jadi, betul. Singkarak ada di kanan. Betul. Nah, kalau Anda misalnya naik mobil itu, atau naik motor, muterin jalan yang tebel ini, Pak. Dari sini ke sini, gitu, muter. Maka Anda sebenarnya jalan di mana? Nanti di tepi, ya? Oh, ya. Dekat. Ya, di tepi. Tepi apa namanya? Tepi dari? Dari danau tersebut apa ya? Tepi dari danau. Tepi dari danau. Nah, itu, itu ekivalen. Ekivalen dengan batas gas. Paham ya? Batas daerah aliran sungai. Karena kan kalau Anda ada di daerah yang tinggi, misalnya di sini, ya. Kan, kalau ada hujan, pilihannya tinggal hujannya tuh mengalirnya ke arah timur, ke arah daratan, atau ke arah barat, ke arah danau. Betul? Nah, itu kenapa disebut sebagai batas gas. Batas daerah aliran sungai. Cuman, bedanya di sini, sungainya itu bentuknya sudah jadi danau. Kan, gitu kan? Iya, Pak. Oke, sekarang danau Singkarak itu batasnya adalah daerah yang tinggi. Betul, ya? Betul, Pak. Nah, sekarang danau ini punya exit, punya keluaran, punya, Pak. di dekat Arifuan. Yes, betul. Di sini, ya. Di daerah selatan, di sini. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada aliran sungai ini, ya danau-nya penuh. Menguat, ya? Iya. Ini menyebabkan dana itu tidak pernah penuh, karena dia punya pelepasan. Nah, si sungai ini pun, itu dia juga punya daerah aliran sungai. Jadi, batas-batas ini kan daerah tinggi, pasti, kan? Ini dan ini tinggi, kan? Iya. Kanan dan kirinya perlu bukitan, betul, ya? Nah, itulah batas das di permukaan. Oke, ya? Oke, sampai di situ, Pak. Oke. Sekarang, saya saya google geologi danau singkarat. kemudian saya buka file-nya. Geologinya, ya. Kita bicara bawah permukaan dari Danau Singkarat. Nah, ini Danau Singkarat, ya. Tidak terlihat paper-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, danau itu seperti ini. Ya, ini salah, ini. Mestinya utaranya ke sana, ya. Ini cuma dibalik aja. Ini saya coba balik. Rotate. Ah, gitu. Apa caranya? Jadi, Anda bayangkan ini itu berdiri, gitu, ya, potret. Nah, ini Anda lihat, ya. Ini Anda lihat. Ini kan ada garis-garis ini. Kelihatan, ya. Garis yang putus-putus. Ini ada garis putus-putus. Ini ada putus-putus. Paham, ya? Iya, Pak. Ya, Anda lihat, ya. Garis yang putus-putus ini. Miringnya ke arah sini semua. Ya. Itu kira-kira garis apa? Berarti dari ketinggiannya. Eh? Garis lurus ini, Pak. Anda jurusan apa, Marvin? Geofisika, Pak. Geofisika, oke. Garis-garis putus-putus yang miring-miring ke sini ini garis apa namanya? Garis kontur. Garis kontur. Sekarang Anda lihat keterangan di sini, Pak. Nah, ini saya nggak bisa. Oh, sesar. Sesar. Paham, ya? Paham. Jadi, kalau sesar itu kan memotong. Ya, coba Anda perhatikan. Bentuk dari Danau Singkarat lonjongnya ke arah mana? Searah tidak dengan arah panjang sesar ini? Searah, Pak. Searah. Nah, jadi ini contoh bahwa Danau Singkarat itu juga adalah cekungan geologi. yang dibatasi oleh sesar. Sesar, persis. Jadi, kalau ini saya potong memotong Danau ya. Memotong Danau. Barangkali ada penampangnya di sini. Kita lihat. Nah, sabar. Ada penampangnya nggak ini? Oh, nggak ada. Oke, nggak ada. Kita googling lagi ya, sabar. Penampang Geologi Danau Singkarat. Nah, ini. Kurangkali. Nah, ini kurang lebih sama. Kurang lebih. Walaupun ini bukan penampang teknis yang detail ya. Tapi ini, nah ini. Ini saya zoom ya. Nah, ini Danau Singkarat posisinya sudah diputer ya. Sudah betul ini. Jadi, sesar-sesarnya itu memang arahnya. Searah dengan sumbu panjang atau lonjongnya dari Danau Singkarat. Betul? Nah, kalau ini dibikin penampang X dan X aksen paham ini ya. Yang melintang ini. Nah, itu seperti ini penampangnya. Kelihatan ya. Penampang yang ini ya. Yang di bawah ini. Kelihatan, Alvin ya. Penampang X dan X. Kelihatan, Pak. Nanti ada penarikan dari sesar itu maka terbentuk cekungan gitu ya? Iya. Jadi, sesar dengan sesar itu menjadi pagarnya. Yang di bawah, yang di tengah itu, si Danau itu. Itu dia punya kecenderungan, dia turun. Ini kan Anda lihat panahnya kan turun ini. Di bagian tengah ini kan turun. Betul? Betul. Jadi, sesarnya itu selain dia geser, juga sebagian ada turunnya. Jadi, si Danau Singkarat itu adalah selain dia memang cekungan di permukaan, di bawah permukaannya dia juga memperlihatkan bentuk cekungan geologi. Yang dibatasi oleh sesar. Gitu. Ngerti sekarang? Ngerti, ngerti Pak. Nah, Anda bayangkan jutaan tahun nanti, di bagian tengah dari danau ini, kira-kira akan terbentuk sedimen tidak? Terbentuk Pak? Pasti terbentuk. Ya, karena sungai-sungai ini, kemudian ada hujan kan menggerus tepian dari danau Singkarat itu terbawa ke dalam tengah danau, kemudian mengendapkan. Nah, endapan itu suatu saat jutaan tahun yang lalu, itu kan akan tambah tebal, betul ya? Dan suatu saat dia akan mengeras juga jadi bagus. Maka nanti 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta tahun kemudian, kalau ada anak TG lagi melakukan seismik melintang dari penampang X dan X aksen, maka dia akan menemukan gambar seperti yang yang ada di gambar saya tadi, yang saya bulet-bulet ini tuh, yang ada perlapisan, paham ya? Paham, paham. Dan dibatasi oleh sesar itu. Wah, jadi pengalaman ini Pak, betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Ngerti ya sekarang? Ngerti ya sekarang? Oke, nah tambahan satu lagi, batas sesar itu bisa 2, ya kalau yang sekarang Anda lihat tadi dana singkarak, batasnya 2, kanan dan kiri. Tapi batas sesar itu juga bisa 1, bisa. 1 saja, kanan saja atau kiri saja, bisa itu. Nah nanti tambah lama Anda yang dari TG, yang dari TM, tambah lama Anda kuliah, kalau Anda sering melihat penampang seismik, maka Anda akan bisa membuktikan apa yang saya sampaikan ini. ada cekungan-cekungan yang batasnya sesarnya 2 atau sesarnya 1. Gitu ya? Ini menarik ini ya, Anda jadi tahu sekarang singkarak itu adalah cekungan geologi. Terima kasih atas pertanyaannya, Alvin. Yang lain mudah-mudahan bisa mengambil manfaat juga. saya undur diri ya. Sampai ketemu di Teams dan tolong saya diberitahu kalau sudah ada jadwal UTS. Ya? Kasih tahu saya. Mungkin Vito aja lah, Vito Anda tanggung jawab ke saya. Kasih tahu. Mungkin jadwal UTS-nya disamakan dengan ini aja mungkin ya Pak. Jadwal kuliah juga. Jadi mungkin minggu depan jam 1 sampai jam 3 itu UTS-nya atau gimana? Ya, saya nggak tahu. Betul. Saya nggak tahu. Coba lihat aja jadwal UTS biasanya kalau S1 kan ditentukan jadwalnya. Kalau memang tidak ada jadwal, karena ini kuliah pilihan, kalau memang tidak ada jadwal, ya terserah Anda mau minggu depan boleh, mau besok pun boleh, atau bahan sudah saya kasih ujiannya juga cuma 10 soal daripada bikin susah minggu depan karena ada ujian lain yang lebih susah ya karena nggak minggu ini gitu loh maksud saya. Anda mau ujian hari Sabtu pun silahkan, minggu silahkan asal kita janjian. Gitu ya. Mungkin bisa gini aja Pak, mumpung lagi kumpul kan karena ada teman-teman dari yang tambang juga nggak cuma dari TG. Mungkin bisa langsung di ini aja Pak, disepakatin aja maunya kapan begitu Pak. Supaya saya juga nggak repot nanyain ke yang lain juga. ya justru ini supaya kalau pingin nggak repot ya nggak usah ujian Pak. Maksud saya begini, maksud saya begini, Anda nggak perlu nanya ke semua orang. Anda tanya ke anak T, anak tambang, anak TM, anak GL, kan Anda punya teman yang ada di sini. Atau teman-teman Anda yang anak tambang TM, GL ini Anda lapor ke Vito. Maunya kapan? Gitu loh, berunding dong. Ya. Masuk harus sama saya gitu ya. Kalau saya ditanya, kalau saya ditanya nih, bagusnya kapan Pak Erwin? Ya besok. Ya besok. Mau kita besok. Boleh. Saya yakin tidak akan Anda kesulitan karena soalnya hanya 10, multiple choice, bahannya juga sudah saya kasih. Gitu ya. Jadi intinya jangan nyari gampang. jangan nyari gampang. Untuk semua hal jangan nyari gampang. Tapi cari cara yang paling efektif. Gitu. Oke. Mungkin itu dulu. Ya. Kan ada teams juga. Yang ada di sini semua kasih itu di teams. Nanti di polling gitu. Bisa juga kan. Ya. Silahkan. Mungkin itu dulu. Ya. Terima kasih atas partisipasinya di siang hari ini yang masih panas. Tidak hujan lagi kayaknya. Tidak seperti kemarin. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat semua. Terutama untuk Alvin ini Anda sama Vito ya. Alvin karena nanya ini. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi saya bisa menjelaskan lebih detail. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Terima kasih.